Halo temen-temen semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel Kita bakal bermain MOBA Pokemon lagi Kali ini kita bakal menggunakan Pokemon Blastoise Ini adalah Pokemon favorit gue karena waktu kecil Gue dibeliin boneka Squirtle ya, kura-kura sama bapak gue Jadi gue demen banget sama ini Pokemon jadinya Gue main Game Boy, milihnya dia, Pokemon Blue Nah, disini dia itu jadi Defender Belakangnya warnanya hijau, kalian bisa lihat Tapi damage-nya sakitnya luar biasa temen-temen ya Bang Aji bakal nunjukin build yang Bang Aji pake Mungkin belum banyak yang punya Pokemon ini Tapi Bang Aji bakal nunjukin ya guys ya Build yang Bang Aji pake Disini Bang Aji bakal naikin skill Hydro Pump Di level 5 Hydro Pump ini lebih potensial sih Bisa crowd controlling, bisa dorong musuh, bisa bikin musuh pusing gitu ya Berikutnya, saran Bang Aji kalian naikin Rapid Spin Gue awalnya pake Surf ya, setelah gue pake Rapid Spin Gue gak mau pake Surf lagi Kenapa? Surf ini kayak slow bro Kalau Rapid Spin ini, kalian baca deskripsi Kalau kalian ngeluarin skill ini Kalian bisa ngeluarin skill pertama lagi This move reset the cooldown of Hydro Pump Jadi ini skillnya bisa di combo sama skill yang pertama Nah, apalagi kalau kalian pake ulti, lebih sakit lagi Jadi Bang Aji pake health item ini, Energy Amplifier Setelah kita ngeluarin ulti, damage kita bakal meningkat 21% Jadi gue ngeluarin ulti, combo nya gini ya Gue ngeluarin ulti, gue ngeluarin Hydro Pump skill 1 Kemudian gue ngeluarin skill 2, gue ngeluarin skill 1 lagi Kemungkinan besar Pokemon yang lembek bakal mati semua Ketika kita rebutan Jabdos Yang kedua, Body Barrier ya Kalau kita ngeluarin skill, kita dapetin shield sebesar 40% HP kita Ini bakal berguna banget Yang terakhir gue pake Shell Bell Ini opsional sih Gue pake ini supaya lebih sakit aja ya Jadi gue yakin instant kill semuanya Kalian bisa pake yang lain misalnya Kalau kalian pengen nge-score, kalian bisa pake score shield Kalau kalian ngerasa tim kalian gak bisa dipake ya Gak pernah nge-score, kalian pake ini aja Ini paling penting sih menurut gue Kalau defender sih gak perlu ini sih ya Ataupun kalian bisa pake yang lain misalnya ini Focus Band, supaya lebih tebal gitu ya Tapi gue lebih ke Barbar Oke Jadi kita bakal langsung coba aja Test Drive di ini temen-temen ya Di match Untuk ngeliat gimana keseruannya Apakah Bang EJ bisa menunjukkan potensi dari Blastoise Semoga bisa ya guys ya Gue berharap temen gue itu Allroundernya sama speechernya itu pinter aja ya Jadi gue lagi belajar Lucario juga Queen rate gue lumayan rendah ya Gue mainnya di quick match Kalah-kalah mulu gitu kan Cuman itu hero Eh hero, itu Pokemon juga kuat banget Lucario Buat temen-temen yang suka Lancelot gitu kan Cara mainnya kayak Lancelot gitu Boleh lah beli Lucario Oke gue bakal pake Blastoise Gak bakal rebutan sih Blastoise Biasanya Kita pake Blastoise dan gue bakal pake Ejik Button ya Ejik Button tuh flicker temen-temen ya Jadi ini bakal bikin kita Super duper GC badai Oke Temen kita ada ini Absol speedsternya Kemudian Allroundernya Sarijat Kemudian ada attackernya Nine Tails Dan ada attacker satu lagi Green Ninja Defendernya Bang EJ Pake Blastoise Gue bakal defense area bawah Kenapa bawah? Karena gue ngerasa kayak Area bawah itu Pan untuk kemenangan Untuk early game Dan gue ngerasa kayak Gue sering dapet temen yang Gue kasih bawah malah kalah Artinya kita gak percaya dengan temen gitu ya Oke Jadi kita bakal langsung aja Menuju ke bawah Lawannya ada Blastoise juga Cinder Ace Macam Eldegost dan Zeraora Zeraora ini serem temen-temen ya Kalau yang jago main ya Yang ngerti main Zeraora itu bener-bener ngeri banget Sebenernya di game ini Supporter itu penting banget Gue gak ngerti ya Kenapa orang gak pake Pokemon Supporter Kalau gue gak bikin konten Gue lebih demen pake Supporter Kayak Mr. Mime Tensia itu ya Apa sih Tensia kalau gak salah Yang kuat banget itu Itu bener-bener Pokemon yang kuat banget Yang Supporter Underrated banget Orang cenderung pake Pokemon yang Tampaknya keren-keren ya Padahal Pokemon yang Supporter itu bagus loh Jangan baca Supporternya Orang gak mau jadi support soalnya Ini nih Ngeselin nih ya Orang kayak gini nih Dia cuma mau last hit nih Nggak Nge-lag ya Gue gak tau ini Charmander kenapa Mabuk air apa Mabuk laut ya Dia ngeliatin kita doang Dia ngeliatin gue doang loh Literally Dia AFK tuh gimana sih Dia ngeliatin gue doang Dia kayaknya AFK deh Gue gak ngerti ya Kenapa itu Orang kayak gitu Ntar gue aja guys Biar gak disampaikan tuh Gue dorong ya Biar gak disampaikan guys Charmandernya AFK guys Kelar ini Dup itu nih Dia mau selamat gue Gak bakal gue kasih Oke Oke temen Mantep Matiin bro One hit tuh Aduh Gak nyetap Wuhuu Maaf bro Mantap Kita pake hydropam ya Seperti yang bang aja bilang ya Dorong Biar temen gue selamat Oh gue kabur aja guys Gak bisa guys Gak selamat ya tuh Dorong aja ya Gue tebel boss Hatiin boss Hati kau Kasih satu buat temen ya Jangan di marokin guys Nice tuh Jago banget sih Spitzer gue guys Nice buat dia aja Buat dia Wah ada macam-macam Mentir-mentir Ambil ada healing tuh Di belakang tuh Jangan kasih Uh sakit banget cuy Spitzer gue Biar dia nyetakul dulu ya Gue ngejir level dulu guys Dia udah level 7 tuh Spitzer kita jago banget guys Upsolnya Oke walaupun Ini chairman otaknya Lagi loading guys ya Oke nice Spitzer-nya bisa nih Bisa dipake nih Cuman atas kita Butuh bantuan tuh Luka atas aja spitzer Gue defend bawah Gue jagain yang macemnya Oke dia mau nyebolin ya Wah ada spitzer disini Spitzer-nya galak biasanya Disampain deh Disampain deh Batas gue Yaudah lah Buat dia aja gak Wah Gak depiden sih gue Susahnya kalo kita Defensif ya gini guys ya Baterai gue abis lagi Weh gue bantuan Butuh bantuan weh Spitzer Wah Tentak Sakit Nah Absol gue dateng Rata kalian Tadi keras ya Mati kalian semua Absolnya dateng Kita pake rapid spin ya guys Ngetak gue dulu Ngetak gue Ngetak gue Wah Absolnya Rotasinya bagus sih Cuman Kenapa dia gak bunuh Dread now Wah Kalo bunuh Dread now Kan kita levelnya Dapet semua nih Gue berharap Gak disampain aja sih guys Ini sampah kelar sih Ayo Oke nice Kita dapet sama 9 Oke kita langsung pake ulti aja Gue udah 40 bola gue Oke langsung ulti ya Boom Mati kalian semua Mati ya Kita takut dulu guys Biarin nih temen gue mati dah 40 lumayan nih Iya Saking banget guys Liat nih Kita pake sekali lagi Wuhuu Haha Kuat banget guys Ini yang gue maksud ya Pokemon super kuat ya Strong banget tuh ini Boom Mundur kalian Mundur Mundur Mati kau nanti weh Ada Absol Ada Absol Mati maksudnya Enak banget guys pake ini Apa 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 lho maksudnya Oh mereka ada Itu ya Oh Squirtle nya Itu dia main serve ya guys ya Squirtle nya ya Sakit juga sih Wih 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 Gue dibacok cuy Tolong boss Matiin boss Matiin boss Hahaha Balik balik Kayaknya mati kita guys Oke bang coba Kabur dulu deh Capet guys Gak bisa nih Gak bisa nih Sabar Unite move gue udah mau ready nih Gue bisa Unite move sekali lagi Jadi satu match itu kita usahakan Minimal pake 3 kali Unite move ya guys Ulti kita terak Kita minimal pake 3 kali temennya Kita menempatin gitu Jadi tadi bang aja udah punya ulti langsung gue pake Kalo gak sayang banget Cara pakenya gitu ya Oke kita ratain lagi bawah ya Atas gak ada yang jagain loh Gak ada yang nyerang juga Oke Gue bakal Nahan Nahan dulu temennya Nahan Kayaknya musuhnya bakal ke bawah sih Gue sama ngelel naikin level dulu Temen gue ke atas ya Gue tahan bawah Sendirian kuat kita Kita ratain musuhnya sendirian guys Bicara gak kalian Kuat banget temen Kuat banget ini Sini chart chart Ada yang nyerang gue gak sih Gak ada Gak ada sih musuhnya pada ngapain cuy Musuhnya ada trauma Oh dia gunakan flicker Wah itu dia pak Ya gagal Gak jadi ngisi Kocak Mati loh Oke ini gue bisa pake ult ini Chartnya ya Gue gak ada flicker sih tapi Gak usah flicker Wah mati semua musuhnya guys Eh atas kita ke jebol tuh Eh atas kita ke jebol tuh Eh gue matiin dulu Mana sih musuhnya Cuma satu doang Masa mah males gue Menit empat ya Kita kasih ya Kita kasih paham ya guys ya Boom Hadopan Boom Kita putem putem Wah Kita pusat pake dalam Yo mati kau Wah Mati Gila temen ya Plus toys Jadi kalian pake ulti ya temen ya Kayak bang aja ya Pake unite movenya Kemudian habis itu langsung Ini temen ya Pake semua skill Skill hydro pump dulu Karena kalo kita pake skill 2 Skill hydro pumpnya tuh bakal kereset Jadi gue Kalo gini sih sebenernya kita udah menang Temen kita gak harus nyetak goal Yang penting musuhnya gak nyetak goal kan Itunya kayak gitu ya Nah musuhnya Kesalahan terbesar adalah Orang pake Unit movenya Padahal tinggal semenit Udah jab dos ya Padahal jab dos itu Nah Kata aku lagi temen kita kan Udah menang telah Gue feeling gue bakal nyerah sih musuhnya Bisa gak? Stone bisa gak? Loh Ini untung speedster musuh rada-rada ya guys ya Gue nyimpen Itu ya Gue nyimpen flicker ya guys ya Sama ulti gue Karena Ini kita udah mau menit kedua Menit kedua jab dos bakal keluar Masih ada potensi untuk comeback Jadi gue gak bakal ngasih musuhnya Kesempatan buat comeback Waduh 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 Gak nyangka kita kena Backdoor gitu Oke lah gak apa Gitu di miss kita ya Macem aja Paling level kita gak beda jauh loh Kok gak pake ulti loh ya Gue pake lo pake ulti Kalian bisa bayangin nih miss ya Berapa Maksudnya lagi Panik ya temennya Temen gue ngeras Oke Udah mau zap dos temen-temen Bentar lagi Jadi Bang Eji bakal hati-hati nih Biasanya sih gue kalo udah Kayak gini gue biasa sembunyi Biasanya ya Sembunyi di tengah Sambil naiki level Kita bisa level 13 sih Gue sembunyi dulu di tengah ya Biasa Karena musuhnya kan yang Jadi kesalahan gue kalo kalian main ya Kondisinya menang Jangan pukul zap dos Lagi menang ngapain pukul zap dos Lagi kalah aja pukul zap dos Nah musuhnya panik kan Musuhnya pasti mau ke tengah kan Gue bakal nungguin disini guys ya Gue bakal nungguin disini Atau gue bisa ngeratain mereka disitu Oke mereka bertiga Wah udah mati Yaudah Gue matiin ininya aja Buam Buam Mati kalian semua Hahaha Kurang banget guys Liat tuh Gue kena ultinya si Itu ya Blood Toys gak bakal sakit guys Jadi kalo kita Blast Toys Kita harus Pake skillnya dulu Apa sih Takul aja lah Mati kau Apa kalian Apa pula Mati kalian Liat ya tuh Opi banget pak Kayak ngecheat gue Nah Hihihi Temen gue udah pada mati semua coy Hahaha Gue pake immobilize Unstoppable Dadah Gue mati juga gak apa-apa sih guys Dadah Dorong Dadah Weh tolongin Oke temennya Mereka udah gak ada peluang untuk comeback sih Temen kita bisa nge-death Ada up soul sama ada Gray ninja disana Gray ninja juga Ini tuh Mati sama gray ninja paling ini Mati ya Invisible dia Dia mau nyata goal Oke Apakah bakal Di defense Abis-abisan Di defense Oke Satunya nyata goal ya Tapi dikit Gak dikasih nyata goal ya Sama gray ninja Gue matinya lama guys Itu Nah kan gak dikasih nyata goal guys Nah Percuma temennya Nah Udah gak bisa comeback mereka Hihihi Tata Gimana menurut kalian blast toys Kuat gak Menurut gue sih kuat banget ya Tadi gue kalah karena Gue udah gak ada skill sih Intinya kalau kita ada Ulti Kita langsung pake guys ya Satu match itu minimal Pake 3 kali ulti Itu bakal menang sih Kita udah paling tinggi sih Gue gak tau gue jadi MVP apa enggak Kayaknya gue MVP sih Karena gue nyatanya Enggak sih Kayaknya Apsol sih Jadi Apsolnya jago sih Apsolnya bener-bener MVP lah menurut gue Kalo gak dia gue sih Menurut gue ya Kalo gak Apsolnya bangga Apsol sih Apsol Kita liat MVP nya Oh iya bener Apsolnya ya Dia sempat nyata goal dari dia akhir ya Jadi GG Apsol Good game Good game Keren banget Keren banget Jadi menurut kalian gimana Blast toys Build yang satu ini Keren gak Mungkin kalian ada yang pake serve ya Gue sih kalo main bareng temen Gue sih saranin pake build ini sih Ini build sakit banget temen-temen ya Dan potensial Buat comebacknya itu gede banget Jadi walaupun kalian kalah Di early game Kalian bisa comeback dari Jabdos Yang penting level 13 temen-temen ya 12-13 Biar sakit Dan pake Yang kayak yang gue pake ini Pake yang nambah SP Semoga kalian teribur Dengan gameplay Bang EJ Kita bakal ketemu lagi Kalian bisa request di bawah Berikutnya kita pake-pake mana apa Semoga teribur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax